Intro Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Kini tengah berada di Tanah Suci menjalankan ibadah umrah Sebelum melanjutkan videonya mohon dukungan anda untuk subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Jika sudah mari kita lanjut videonya Dalam sejumlah foto yang dibagikan Atta dan Aurel Amena terlihat ceria ketika diajak umrah Ada yang menarik ketika putri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saat berada di Tanah Suci Amena nampak mengenakan hijab yang bikin gemes Artis Atta Halilintar tak pernah jauh dari kata dermawan Putra Sulunggen Halilintar tersebut kembali tunjukkan kebaikannya saat berada di Arab Saudi Atta Halilintar bagi-bagi uang hingga puluhan nasi kotak di Arab Saudi Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah membagikan sejumlah uang untuk 6 karyawannya yang ia ajak untuk umrah bersama keluarga Uang tersebut dapat digunakan untuk membeli oleh-oleh sebelum balik ke Indonesia Kasih uang jajan ya pada mau jalan-jalan Ujar Aurel Hermansyah dalam tayangan Youtube AHA Beli tasbih, beli oleh-oleh kurma, beli semuanya Kasih uang jajan Lanjut Aurel Hermansyah Uang yang diberikan Atta Halilintar dan Aurel membuat karyawannya tersenyum Perasaan bahagia tengah meliputi semua orang yang ada di dalam kamar hotel Atta Halilintar Tak hanya sampai di situ, Atta dan Aurel juga membagikan puluhan nasi kotak yang diwakilkan 6 karyawannya Kita mewakili bang Atta dan kak Aurel kita mau bagiin berkah Sudah ada label AHA berbagi Nasi kotak Ujar karyawan Atta Halilintar Puluhan nasi kotak yang terbungkus dengan aluminium dibagi untuk warga sekitar saat di Arab Saudi tepat di hari Jumat Banyak orang Arab yang sangat antusias memenuhi barisan untuk dapatkan nasi kotak dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Puluhan orang yang mendapatkan nasi kotak langsung menyantap hidangan sambil duduk di pinggir jalan Pembagian nasi kotak sekedar untuk mendapatkan keberkahan di hari Jumat Alhamdulillah kita udah ngelaksanain Jumat berkah kita udah bagi-bagi makanan walaupun gak semuanya kebagian antusiasnya luar biasa Ujar karyawan Atta Halilintar Hanya keberkahan yang diharapkan oleh Keluraga Atta Halilintar dan 6 karyawannya setelah sukses bagikan puluhan nasi kotak Sekian informasi yang dapat admin sampaikan Sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan tinggalkan komentar kalian di bawah Terima kasih